Intro Sahabat media Indonesia Jika negara-negara di Eropa Menjadikan sepak bola sebagai agama kedua Dan Amerika Serikat memiliki bola basket Sebagai olahraga kebanggaan mereka Maka Indonesia memiliki bulu tangkis Sebagai olahraga pemersatu bangsa Ia mengalirkan darah nasionalisme Bersama saya saat ini Adalah sosok yang paling bertanggung jawab Terhadap gelap terangnya Masa depan bulu tangkis Indonesia Sahabat media Indonesia Ketua Umum PBSI Bung Agung Firman Sampurna Anda sudah lebih dari satu tahun Menjadi Ketua Umum PBSI Dalam kurun waktu itu Berbagai prestasi sudah diraih Yang paling istimewa adalah Direbutnya kembali Piala Thomas Setelah 19 tahun lepas dari genggaman Kemudian melanggengkan Melanggengkan tradisi emas Olimpiade melalui ganda putri Grecia Poli'i dan Apriani Rahayu Dan masih banyak prestasi lainnya Ini adalah sebuah tren positif Yang harus dipertahankan Dan tentu saja ditingkatkan Bagaimana langkah Anda sebagai Ketua Umum PBSI Untuk meningkatkan tren positif tersebut Pertama saya perlu menyampaikan bahwasannya Tahun ini Alhamdulillah kita berhasil Mencapai kemajuan yang istimewa Kita punya 19 gelar juara dunia 19 gelar juara dunia Ya 19 gelar juara dunia Makanya saya selalu mengatakan 19 ini adalah angka yang sakral di PBSI 19 gelar juara dunia Dengan puncaknya Mas Olimpiade Dan kemudian Piala Thomas Yang tadi 19 tahun Akhirnya berhasil kita raih Dan ada 1 19 lagi 19 November ulang tahun saya Mas Ari Oh iya betul 19 November 1971 Lahir di Madiun Angka sakral jadi Angka sakral Kemudian saya ingin menyampaikan bahwasannya Ketika saya terpilih di bulan November 2020 Maka hal pertama yang kita lakukan Sudah barang tentu adalah konsolidasi Ada 2 konsolidasi di situ Yang pertama sudah barang tentu Kita perlu melakukan formulasi terhadap Apa yang akan dilakukan oleh PBSI ke depan Dan kedua siapa yang akan kita rekrut Untuk mendukung upaya tersebut Kan begitu Kita melakukan profiling cukup lama Sekitar 1 bulan 1 bulan setengah Dan kemudian baru di bulan 3 Kita melakukan pelantikan Tapi selama 3 bulan itu Kita sudah melaksanakan kegiatan Karena PBSI itu unik Ketika kemudian ketua umum terpilih Pada saat itu dia sudah operasional Dan saya sudah punya tim di awal Bersama-sama dengan tim tersebut Kita melakukan beberapa analisis dan evaluasi Terhadap apa yang telah dicapai Apa yang sedang dikerjakan Dan kemana PBSI akan melangkah Kan polanya kolong lebih seperti itu Sudah barang tentu first thing first Apa yang harus kita lakukan Karena kita tahu betul Kita cuma punya waktu yang sangat singkat Untuk menghadapi beberapa event besar Event besar itu adalah Yang pertama Dan kebetulan semuanya numpuk nih Di tahun 2021 Karena seharusnya Olimpiade dilaksanakan di 2020 Namun karena ada pandemi COVID Kemudian ditunda pelaksanaannya di 2021 Oleh karena itu Olimpiadenya kan tetap disebut Olimpiade 2020 Walaupun dilaksanakan di 2021 Praktis Olimpiade yang seharusnya menjadi puncak kegiatan Kepungurusan PBSI Justru menjadi awal kegiatan kita Tetapi itu bukan satu-satunya Supremasi dunia dalam bidang bulu tangkis itu ada beberapa Ada All England Kemudian ada Olimpiade Kemudian ada Sudirman Dan kemudian Thomas dan Uber Dua itu punya perbedaan Yang pertama adalah Pada saat kita bicara mengenai masalah Olimpiade Dan All England Itu yang diberikan apresiasi Yang mendapatkan penghargaan adalah Perseorangan Atletnya Yang bertanding itu atletnya Oleh karena itu All England itu di bidang mana Sedangkan kalau untuk Sudirman dan Thomas Uber Piala Sudirman dalam hal ini adalah Piala Dick Sudirman Saya dulu sempat salah Saya pikir General Sudirman Ternyata Dick Sudirman Itu adalah untuk berguyang bertarung itu negara Dan itu yang kemudian menjadi concern kami Kenapa semuanya tertumpu di satu tahun yang sama Itu tidak termasuk dengan berbagai event yang akan dilaksanakan Yang sudah pasti dilaksanakan oleh BWF Karena itu di waktu yang sangat singkat di bulan November dan Desember Kita rapat dengan intensif Dan kemudian mengidentifikasi Bahwa dari susunan pemain yang kita punya Formasi Celahnya itu ada di putri Oleh karena itu kita berusaha memperkuat tim putri Ini yang paling dekat ya Karena kita anggap kita punya ganda putra di peringkat satu dunia Dan di peringkat dunia-dunia Kita juga punya tunggal putra Itu juga bagus di peringkat tujuh dan delapan dunia Enam tujuh dunia Tetapi memang tim putri kita bermasalah Nah oleh karena itu penguatan yang pertama Itu adalah penguatan kepada tim putri Dengan memilih pelatih khusus Maka pilihan terhadap pelatih Kepada saudara Rioni Mainaki Itu adalah karena Yang bersangkutan itu punya track record Dalam membina tim putri bulu tangkis Jepang Jadi pilihan itu adalah Pilihan memang yang sudah dipertimbangkan dengan sangat matang Jadi Rioni Mainaki ini Menggantikan Susi Susanti Sebagai kepala bidang pembinaan prestasi Inilah kenapa beliau Selain juga sudah barang tentu perlu ada penyegaran ya Tetapi pilihan utama adalah itu Sudah barang tentu pertimbangan lainnya Soal kemistri dan sebagainya Tetapi ini adalah pertimbangan rasional yang kita lakukan Dan hasilnya bisa dilihat kan Mulai dari Thailand Open Ternyata putri kita mulai naik Walaupun nanti kalau ditanyakan lebih jauh Ada beberapa hal juga di dalam pembinaan Inilah bagian-bagian pertama yang paling penting yang kita lakukan Kita profiling siapa yang akan mendukung kita Dan kemudian setelah itu semua dapat Dari sisi apa namanya turnamennya kita siapkan pasukannya Karena ini kan langsung ya Dan kemudian yang kedua itu dia tadi Ya mimpi bangsa Indonesia itu kan Mengawinkan kembali Mempertemukan kembali piala Uber Dan piala Thomas tentu saja Untuk supermasi bulu tangkis Ya betul Kalau tidak salah Piala Uber itu terakhir itu kita dapat di Hongkong 1996 1996 Dan kebetulan kita juga mendapatkan piala Thomas Setelah dua tahun sebelumnya di Istora Senayan 1994 ya Piala Uber dan piala Thomas bersanding Dan kebetulan dua hal tadi itu saya menjadi saksi Ya 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 Saya juga hadir di sana Itu betapa bahagianya Kita pun sebagai jurnalis pada saat itu Itu merasakan betul Dan harapan tentu saja harapan seluruh bangsa kita We are working on it Betul Nah itu memang menjadi Nanti kita dalami apa yang mungkin Apa yang sedang Yang setelah kita lakukan sejauh ini Hal-hal apa saja yang akan kita lakukan Apa saja yang kita lakukan sejauh ini Ya Nah tadi sempat disebut Rioni Mainaki Ya ya Kan kita mengenal Rioni itu setelah dia sukses Ya ya Di Jepang Dan kalau kita pikir Atlet-atlet bulu tangkis kita yang melatih di luar negeri kan Cukup banyak ya 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 Mulai dari Kang Ati Ati Jauhari Terus kemudian Reksi Mainaki juga Ya 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 Menjadi kepala pelatih di Malaysia juga Pernah Hendra Awan Terus kemudian Unung Subandoro Kemudian Muhammad Kadhafi Ya yang di Guatemala itu Iya ya ya Di Guatemala Nah termasuk juga Madleh Manekindra Wijaya Nah Banyaknya atlet kita yang melatih di luar negeri ini Apakah tidak mempengaruhi kekuatan bulu tangkis kita Enggak Jadi justru ini merupakan dua hal Ada dua hal positif ya Yang pertama adalah itu merupakan pengakuan bahwasannya Atlet dan juga pelatih kita Itu punya kompetensi yang dapat diandalkan ya Kedua ini memperluas kiprah Baik di atlet maupun pelatih kita Tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri Ini baik sekali Jadi dalam konteks apa namanya itu Bulu tangkisnya sendiri secara internasional Maupun dalam konteks Indonesia Pengakuan terhadap kompetensi orang-orang Indonesia Kita di olahraga ini Jadi enggak ada Enggak ada Itu sama sekali tidak ada negatifnya Sama dengan para pelatih sepak bola Ya Yang dari berbagai negara Dia bisa melatih apa namanya itu Negara-negara lain Ini sesuatu yang sangat bagus Justru ini adalah sebuah indikator positif Terkait dengan berbagai hal Nanti kita akan bicara soal industri ya Jadi ini salah satu diantaranya Kita bukan hanya memiliki atlet-atlet Yang berkualifikasi internasional Tetapi kita juga memiliki pelatih-pelatih Berkualifikasi internasional Ini bagian yang harus dibanggakan justru Jadi kebanggaan nasional juga Seperti sepak bola di Brazil lah Kita mengeksplor banyak pelatih Kalau kita bicara bulu tangkis Apapun olahraganya lah Termasuk sepak bola Dan olahraga-olahraga lain Itu kan salah satu Yang menjadi persoalan adalah Regenerasi Ya Termasuk di jagad bulu tangkis kita Kita tentu saja sangat berharap Akan muncul Susi baru Akan muncul Taufik Hidayat yang baru Termasuk ini Gresia Poli Kan mereka juga Usianya sudah mulai Apa namanya Untuk atlet sudah mulai senjala Bagaimana langkah strategis Dari Bung Agung sebagai ketua Jadi begini Ada beberapa hal yang ingin Juga penting Untuk dipahami sama teman-teman Yang dalam kesempatan ini Ingin saya bagi Apa yang kami lakukan sebenarnya Pengelolaan Sebenarnya kan Aspeknya itu kan Tata kelola itu Di mana-mana sama ya Jadi Kita perlu mendapatkan Kepercayaan dari orang-orang Yang kita pimpin Perlu membangun sistem Tetapi yang kita lihat Sudah barang tentu Adalah bisnis proses Nah bisnis proses itu Akan melibatkan Paling tidak Tiga hal Yang pertama adalah Terkait dengan masalah Apa namanya Itu turnamen Rekrutmen Dan pembinaan Jadi Harus ada turnamen Rekrutmen Dan pembinaan Ini tiga-tiga hal ini Karena itu Visi kita adalah Merekrut Bakat-bakat Atau talenta-talenta Baru Yang Apa namanya Punya kemampuan Untuk meraih Prestasi peruncak Secara berkesembungan Dan pada saat yang sama Juga Kita membangun Olahraga ini Tidak sekedar Olahraga yang berprestasi Tetapi juga menjadi Sport entertainment industry Oleh karena itu Turnamen itu menjadi penting Nah inti turnamen penting Sudah barang tentu Butuh Kontribusi dari daerah Yang melakukan pembinaan Karena itu kami punya Pengprof di 34 provinsi Nyaris seluruh kabupaten Kota kita memiliki Pengurus cabangnya Hidup seluruhnya Kami juga punya Klub-klub bulu tangkis Yang banyak Di berbagai Daerah di Indonesia Ratusan klub bulu tangkis Dan kemudian 17 ribu Atlet bulu tangkis Aktif di Indonesia ini Turnamen menjadi Sesuatu yang penting Kemudian yang kedua Adalah rekrutmen Jadi dari turnamen itu Bukan hanya didorong Pengembangan pembinaan Prestasi secara nasional Tetapi ini merupakan Bagian dari talent scouting Yang kita lakukan Dan kemudian Sudah barang tentu Dari situ kita akan Melakukan pembinaan Untuk di tingkat turnamen Kita akan melakukan Pemutahiran terhadap Sistem turnamen Yang kita lakukan sekarang ini Kita akan ada Sirkuit nasional Dan kita ada yang namanya Kejuaraan bertingkat Nanti Pemutahirannya kurang lebih Seperti ini Selama ini ada yang namanya Kejurkap, Kejurkot, Kejurprof, dan Kejurnas Nanti dibentuk menjadi Kejurkot Pialanya piala wali kota Kemudian Kejurkap itu pialanya piala bupati Kejurprof itu menjadi piala gubernur Dan Kejurnas itu menjadi pialanya piala presiden Saya selalu mengatakan Sama teman-teman Dan kemudian saya juga Bicara dengan Pak Presiden Coba bayangkan Apa namanya Tinju ada piala presiden Sepak bola ada juga Sepak bola ada piala presidennya Karaban sapi ada piala presidennya Masak bulu tangkis Yang menjadi olahraga utama Yang menjadi kebangkan Tidak ada piala presidennya Nah tinggal sekarang bagaimana Penyelenggaran piala presiden itu Diharmonikan Kemudian disinkronkan dengan Model turnamen yang sudah jalan di kita Sehingga rating dari pemain yang ikut Itu bisa diikut Bisa dihitung Dan kemudian mereka yang Terlibat di dalam proses Turnamen tersebut Itu bisa menjadi saran juga Bagi kami Untuk melakukan rekrutmen Terhadap atlet-atlet baru Oke ya Kemudian kita bicara rekrutmen Selain kejuaraan pertingkat Kita punya seleknas namanya Yang itu diikuti dengan Seharusnya dengan Selek prof Dan kemudian Naik lagi seleksi nasional Namun karena kemarin itu ada Apa namanya Pandemi covid Tidak semua Provinsi Dapat menyelenggarakan Kejur prop Sejauh ini baru sekitar 7 provinsi saja yang melakukan Kejur prop Oleh karena itu Kita akan melakukan seleksi nasional Seleknas Posisinya Ini masalah nih Karena apa? Karena di Bulu tangkis Ternyata Regenerasi itu terlambat Regenerasi itu terlambat 2001 2002 2003 Maka kita akan loncat Generasi Seleknas kita itu Akan kita mulai di Yang lahir di 2004 Kita akan membuat Pemain pelapis kita cukup bagus Di beberapa titik Tetapi regenerasinya memang Rada lambat Tapi kita sudah punya nih Sudah punya Batch atlet Yang akan kita dorong Untuk segera kita dorong Regenerasinya Sehingga menjadi lebih Apa namanya itu Sehingga menjadi lebih cepat Ya kemarin kan Agak terhambat Sekarang kan Saya tidak ada beban Tidak harus kemudian Memberikan perhatian Kepada klub-klub besar Tertentu Tidak perlu Saya akan memberikan Perhatian ini secara Objektif Semua klub memiliki Kesempatan yang Sama Dan kemudian Itu juga Bukan hanya disitu saja Tetapi juga Partisipasi industri Terhadap kegiatan Olahraga ini Juga akan kita lakukan Reformulasinya Jadi Turnamen sudah Kemudian rekrutmen sudah Kemudian pembinaan Nah pembinaan ini menjadi penting Karena sekarang kita punya pelatnas Sedangkan Indonesia itu luas ya Dari Sabang sampai Merauke Dari Miangas sampai Pulau Rote Oleh karena itu Kita akan menerapkan Strategi yang kita sebut Dengan pelatnas terdesentralisasi Dengan membangun pelatwil Nah salah satu yang sekarang ini Sedang kita gadang Sudah siap Segala sesuatunya Untuk Sumatera kita akan bangun Kita akan dorong Pelatwil Sumatera Utara Untuk Sumatera Nanti akan ada pelatwil Untuk Indonesia Wilayah Indonesia bagian tengah Dan kemudian juga ada pelatwil Indonesia bagian barat Jadi kita tidak melakukan Apa namanya itu Pencarian bakat Itu kasihan Klub-klub kan mati Silahkan semua dibina Semua oleh klub-klub Klub-klub kita dorong Bukan hanya klub-klub yang ada Sekarang itu bertahan Tetapi tumbuh klub-klub yang baru Ya ntar lagi akan ada klub Agung Sedayu akan buat klub Mereka juga akan bikin gerak Blue Tangkisnya sendiri Tumbuh klub-klub yang baru Yang sudah ada menjadi semakin kuat Nah klub-klub yang ada inilah Yang merupakan Sumber rekrutmen yang utama Tugas yang namanya PBSI adalah Menyelenggalkan sistem turnamen Yang memberikan akses Kepada semua klub Untuk bisa memberikan yang terbaik Atlet-atlet terbaiknya berlaga Dari situ kemudian kita akan Menggunakan turnamen tersebut Sebagai sarana untuk menjadi Talent skuting Dan dari situ akan dibentuk Talent poolnya Untuk kemudian dibina Tahap pembinaannya nanti dua lapis Yaitu plat wheel Dan kemudian plat nas Kalau prestasi pemain lapis kedua Sudah kan sudah muncul kan Di level internasional ya Kemarin kalau tidak salah di Bangladesh ya Kan ada beberapa kemarin yang di Putri KW Di apa namanya Di Belgian Open Segala macem Alhamdulillah Jadi ini akan kita dorong Butuh waktu dua tahun Saya lihat butuh satu dua tahun Tetapi saya berharap di 2024 Kita sudah cukup siap Sebenarnya saya pengen memulai Kemarin itu dari All England Dan teman-teman itu memulai Dengan yang sangat baik Kemudian ada Itu sarana evaluasi kita Maka ini yang akan kita lihat lagi Jika kita lihat Berbagai tempat yang menjadi Simbol dari supremasi dunia Di bidang ini Tetapi saya pikir Bukan hanya itu catatan Untuk pengembangan olahraga ya Olahraga manapun di dunia ini Tidak akan berkembang Kalau kemudian olahraga itu Hanya sebagai olahraga prestasi Harus dicari inovasi Sehingga olahraga prestasi ini Juga bisa menjadi industri Dan itu yang sekarang Kita lakukan reformulasinya Dengan industri itu Ya menarik sih itu Jadi bulu tangkis ini sebagai Sport industry dan entertainment Sebenarnya kan Sport entertainment industry Saya bayangan saya Sama seperti tenis ya Grand slam Tenis kan punya grand slam Ada France Open US Open Bimble Dan Australia Open Dan itu dikemas sedemikian rupa Sehingga Bukan sekadar tontonan olahraga Tetapi juga ada Hal-hal lain yang bisa kita nikmati Bisa dibikat oleh Nonton gitu Termasuk juga Misalnya Merchandisenya Bahkan sampai Setiap turnamen itu dibuat buku Yang cukup keren gitu loh Untuk bisa dilihat oleh penonton Betul Betul sekali Bahkan nanti kita akan Ini kan semuanya Sebenarnya semua yang akan kita lakukan ini Sekarang ini yang kita dorong Industri ini itu baru broadcast Dan kemudian beberapa industri Terkait dengan perbankan Dan sebagainya Kedepan kan dia akan jadi industri Kalau pertandingannya itu hidup Dan pertandingannya itu akan hidup Kalau ada penonton Iya Nah pada saat itu nanti banyak nih Kita sudah ada beberapa Yang sedang kita bicarakan Nanti mungkin membuka pertandingan-pertandingan besar itu Akan diawali dengan juga musik Seperti Apa namanya itu Super Bowl di Amerika Serikat Seperti itu Ini menjadi kegembiraan tersendiri Saya katakan tadi ini Industri ini bukan Bukan sport ansik Tapi juga harus Sport dan entertainment Ada di situ Harus di blend di situ Nanti merchandise itu kan Akan jadi derivatifnya Tetapi kegembiraan orang untuk menonton Hiburannya harus dibentuk Posisinya Selama ini Sekarang baru broadcasting saja Iya Tetapi broadcasting saja cukup bagus Sebagai gambaran Indonesia Badminton Festival Yang merupakan inovasi pertama kami Dalam penyelenggaraan bulu tangkis Itu luar biasa hasilnya Anda bisa bayangkan ya Kita Mereka gak boleh datang nih Ini kan dianggap sebagai penyelenggaraan Event bulu tangkis terbaik Dalam sejarah tuh Indonesia Badminton Festival itu Nah itu mereka tidak bisa datang Kita bilang Iya gak boleh datang sini Yang boleh dilakukan fans bulu tangkis Indonesia Itu hanya memberikan bingkisan Anda bisa bayangkan Satu hari itu Pertama-tama Kita buka saja itu Kita bayangkan adalah Satu dua Ternyata di hari pertama itu Sudah masuk sepuluh ribu Sepuluh ribu Sepuluh ribu bunga Buket bunga Itu bukan cuma bunga Ada yang namanya bunga Itu menarik Kemudian ada boneka Boneka Kemudian kue-kue kering Coklat Kemudian yang paling Yang saya Saya gak Itu sempet-sempetnya ya Orang merangkai bunga Dari duit lima puluh ribuan Saya bilang Niat banget orang ini ya Bikin-bikin begini Dari lima puluh ribuan Coba bayangkan Saya bilang Ini menggambarkan Kalau ini kita buka Betul Mereka bayar gitu loh Posisinya Coba Anda bayangkan ya Mereka kirim Yang namanya bunga Orang yang sama itu Bisa mengirim berkali-kali Kan tidak ada kepastian Ini sampai Iya Pertama Itu kami biarkan Karena sudah terlalu banyak Akhirnya kita buat aturan Di setengah hari pertama Saya bilang Ini gak bisa terus-terusan kayak gini 8 jam Kita kasih tau Kepada para atlet Kalian silahkan datang Kalian gak datang kesini 8 jam mau kami buang nih Ternyata 8 jam Itu menggila Jumlahnya jadi lebih banyak Kita hampir ribut sama Orang di hotelnya Kami buat aturan 3 jam Kalau 3 jam You gak datang kesini Kami buang Akhirnya mereka datang 3 jam mengutin segala Kadang-kadang ada yang penuh Apa namanya kamarnya Betul Akhirnya setelah 3 jam Masih penuh Akhirnya kita larang Tapi luar biasa Kita larang Sudah kita larang Sudah Ternyata terlalu banyak Anda bisa bayangkan Jadi ini kan potensi industri Yang bukan main besarnya Iya pasar yang sangat besar Tetapi sudah barang tentu Kembali lagi Kita akan memperhatikan Soal protokol kesehatan Ini protokol kesehatan Masalah pandemi ini Kalau di bulu tangkis Menurut pendapat saya Satu-satu persoalan Adalah masalah pandemi Karena Pencinta bulu tangkis itu Memang akan nonton Dia bukan hanya bergorombol Rami Enggak Pencinta bulu tangkis itu Akan datang ke stadion Sendirian Bila perlu bayar Jadi dia memang Sebagai industri itu cukup bagus Dan oleh karena itu juga Di jaman kami Hubungan dengan industri ini Kita reformulasi Jadi gak ada lagi Charity-charity begitu Jadi kita bicara kemitraan Kita bicara kemitraan Mereka gunakan ini Untuk sebagai Corporate branding Corporate branding Kita atur You jadi corporate branding Nanti you dapat haknya apa Jadi jangan ceritanya Charity terus ngatur-ngatur Gak bagus itu Keliatannya Kita gak ada yang dikasihani Dan mengasihani Gak ada Kita kerjasama Kita duduk Apa namanya Sama rendah Tegak sama tinggi You dapatnya apa You beri apa Dapatnya apa Dan itu yang kami lakukan Alhamdulillah sekarang berjalan Dan kemitraan itu kan Terbuka untuk siapapun Semua Jadi kita buka Tidak tertutup kepada Satu perusahaan tertentu Semua terbuka Untuk bisa bekerjasama dengan kami Dan Saya boleh mengatakan bahwasannya Masalah kita sekarang tinggal pandemi Tapi pandemi pun cukup bagus Jadi Bagi perusahaan Ini bukan iklan ya Mas Arya Tetapi bagi perusahaan Yang akan beriklan Di turnamen-turnamen Yang akan diselenggarakan oleh kami Itu akan mendapatkan hype-nya Akan mendapatkan dampaknya Posisinya Jumlah orang yang banyak Nanti Saya akan dorong Nanti sudah barang tentu Kita akan lihat Dua bulan, tiga bulan ke depan Kita mulai sirkuit nasional Mulai akan kita selenggarakan Kami sedang ada pembicaraan Dengan masyarakat ekonomi syariah Pak Menteri BUMN Ingin juga menggerakkan Di situ jadi ada beberapa Nanti Ini bisa digabung-gabungin begitu Inovasinya menurut pendapat saya Sesuatu yang besar Dan tidak terbatas Dan bukan hanya itu Dan bukan hanya itu Dan bukan hanya itu Saya Tapi ini belum nih Saya sedang Mencoba untuk cari jalur Ke industri Mangga Jepang Mangga Jepang Oh Mangga Industri Mangga Jepang Saya bilang lucu Jepang ini Dia bikin Mangga Basket Dia kan gak punya Yang namanya Juara dunia basketnya Dia bikin Mangga tenis Ya mungkin entahlah ya Yang jelas dia kan punya Juara dunia bulu tangkis Urutan pertama Tunggal putra Urutan pertama Tunggal putri Seperti itu Tapi dia belum punya Mangga nya Dan dia belum punya anime nya Gimana kalau kemudian Dibikin Yang kerjasama dengan Komikus Indonesia Mangga Jepang Dan Komikus Indonesia Kemudian ada satu hal lagi Belum ada anunya Belum ada gamenya Game batmintonnya Game batmintonnya belum ada Nah ini kan Ini kan peluang-peluang industri Yang begitu besar Yang belum selama ini Belum terjamah Yang itu Semua sudah kita Formulasikan Dan kita menunggu Waktu yang tepat Untuk kita Laksanakan Sambil sudah barang tentu Juga mendorong Agar Upaya kita Menjaga Membina Mengembangkan Dan meningkatkan Prestasi bulu tangkis Di tanah air ini Tetap Terus dapat Dilestarikan Terus berkesinambungan Kalau kita bicara Kemitraan Ini kan Tentu saja Menyangkut Uang yang tidak sedikit Ya ya Cukup besar lah ya 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 Saat ini Pak Agung juga Menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Ya 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 Bagaimana memberi pagar Agar tidak ada rambu yang Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Itu tidak diperkenankan Untuk mengelola uang Jadi kami membedakan Itu sedang terus dikelola Sama teman-teman Antara pengurus Yang sepenuhnya Mendedikasikan dirinya Untuk kegiatan ini Dan kebetulan Sekretaris Jenderal Dan para wakil ketua saya Sangat dedikatif Sekretaris Jenderal kami Itu adalah Pak Inspektur Jenderal Muhammad Fadil Imran Yang sangat dedikatif Kemudian Para wakil ketua Disitu ada Pak Alex Tirta Pak Eduard Volok Pak Alianaf Ya Semua orang yang berkontribusi Disini Gak ada yang cari duit Gak bisa Cari duit disini Tapi kemudian Kita juga membentuk Semacam komite eksekutif Komite eksekutif Bekerja secara profesional Untuk melakukan pengelolaan Baik dalam konteks Turnamen Recruitment Dan kemudian Juga pembinaan Nah kami gak boleh ikut Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan Yang kira-kira terkait Dengan pengelolaan keuangan Baik itu sumbernya dari APBN sebagai contoh Maupun non-APBN Tetapi masuk lingkungan Keuangan negara Termasuk yang tidak Masuk lingkungan Keuangan negara sekalipun Kita gak ikut Saya hadir Saya hadir di acara-acaranya Tetapi pengelolanya Tidak Tidak sama kami Nanti komite eksekutif Yang akan melakukan pengelolaan Dibuat laporan keuangan Laporan keuangannya juga Disampaikan kepada kami Kami punya dewas Ada dewas juga ya? Ada dewas Ada dewas Dewas itu nanti Akan memilih Siapa yang akan jadi Kantor akuntan publik Yang akan menjadi auditornya Kemudian nanti akan diaudit Sehingga Dan itu independen ya Pak ya? Segenap yang namanya PBSI dan publik Tahu Berapa dana yang diterima oleh PBSI Dari sumber mana saja Dan digunakan untuk apa saja Saya percaya betul Tata kelola yang baik itu Menjadi backbone ya Menjadi foundation Menjadi fondasi Dari apapun yang ingin kita capai Jadi kalau Anda gak bisa membangun Sebuah tata kelola yang transparan Dan akuntabel Anda gak bisa dapet trust Dari orang-orang yang Anda pimpin Tapi kalau Anda bisa bangun itu Anda bisa dapet trust Dari orang-orang yang Anda pimpin Dan dari mereka juga Dengan segala hormat Semua potensi Yang melampaui Batasan-batasan kita Bisa kita capai Kalau target Satu tahun ke depan ini apa nih Pak? Sudah barang tentu Kita akan melihat Kita evaluasi dulu Ini kan kita belum-belum Ini ujung tahun kan kita perlu evaluasi Terhadap semua yang kita lakukan Di tahun ini Kita cukup puas Dengan apa yang kita hasilkan tahun ini Banyak orang kemudian mengkritik saya Terkait dengan tidak mengirimkan Apa namanya Untuk di Huelva Tapi sekarang saya pikir yang mengkritik Pasti tidak akan mengkritik lagi Untuk tahu bagaimana kondisi Spanyol Eropa dan sebagainya Kita punya 19 gelar juara dunia Huelva bagus Saya bilang championship itu salah satu gelar juara dunia Yang prestisius Bergensi Tetapi dengan segala hormat Saya katakan bahwasannya Saya sampaikan juga dengan teman-teman bahwasannya atlet-atlet bulu tangkis kita itu Itu bukan cuma asetnya PBSI Dia sudah jadi aset nasional Tugas saya untuk menjaga dan melindungi mereka Dan 19 gelar juara dunia itu menurut pendapat saya sangat signifikan Cukup Saya tidak akan kemudian mengambil resiko yang dapat membahayakan mereka Sampai dengan hari ini Di sana masih masuk kategori varian of concern Omikron itu Bahkan konon katanya dengan tidak bermaksud menakuti-nakuti Omikron itu sudah bermutasi dengan Delta Jadi namanya jadi Delmicron Dan itu sangat mematikan Cepat menyebar sangat mematikan Kita gak bisa jamin Yang kena kita ini Omikron, Delta Kan kita gak tahu Sedangkan pada saat kemarin teman-teman sudah sangat letih Walaupun mereka siap untuk berangkat Tetapi keletihan itu akan menimbulkan turunnya daya tahan tubuh Dan walaupun mereka sudah divaksin Apalagi Omikron ya Itu resiko untuk tertular besar Jadi ke depan kita akan lihat lagi Kita akan lihat berbagai agenda-agendanya BWF Yang paling dekat itu adalah World Youth Championship Jadi Youth Championship ini Adalah dalam rangka kita menaikkan Pamor, menaikkan kompetensi Dan memberikan pengalaman bertanding Bagi pemain-pemain pelapis Pelapis kedua ya Pemain pelapis kedua ketiga keempat sebenarnya Keduanya cukup, kita perlu ketiga keempat Pemain pelapis kedua Itu kita harapkan untuk lebih banyak, lebih intensif Sehingga mereka dapat pengalaman Dan siapa tahu dalam pertandingan-pertandingan itu Mereka bisa mendapatkan gelar juara Jadi tahun ini adalah tahun kita untuk mengumpulkan rekrut Melakukan regenerasi Ini target kita tahun ini adalah target regenerasi Kalau kemarin itu target kita adalah Mas Olimpiade Tradisi Mas Olimpiade Sebenarnya saya berharap All England Dan kemudian Thomas Uber Tapi walaupun demikian Uber kita Dengan segala hormat cukup anu ya Cukup puas dengan hasil kemarin Kita juga apa namanya Realistis Thomasnya Alhamdulillah kita bisa dapatkan Posisinya Nah tahun ini Target kita adalah target regenerasi Maka kejuaraan internasional Utama yang kita sasarkan itu adalah Youth Youth World Championship Itu yang kita kejar Untuk naikkan peringkat dari Apa namanya para atlet kita Dan saya berharap nanti di Putra Itu ada peningkatan peringkat Untuk yang ditunggal Posisinya Peningkatan Dan kemudian di Putri pun Akan ada peningkatan peringkat Kalau peringkatnya itu bisa naik Maka pemain pelapis di bawahnya Kita harapkan juga akan naik Itu yang akan kita dorong Dan sudah barang tentu Tahun ini adalah Bagian penting juga Dan kritis Dalam rangka persiapan kita Untuk 2024 Olimpiade Olimpiade Iya Jadi kalau saya ngomong 2024 Ini Olimpiade Iya Bukan yang lain Bukan yang lain Olimpiade Pencapaian Tahun 2021 ini kan 2021 ini kan Thomas Kalau ini kan Kalau ini kan memang kita pelatih ya Di coach Saya ingin menyampaikan juga Di kepenguruan saya Kita merekrut apa yang kita sebut dengan Sport Scientist Oke Kita punya Sport Scientist Saya katakan sama teman-teman Saya kerja di badan pemeriksa keuangan 8 tahun, 9 tahun terakhir Saya tidak punya pengalaman apapun Di bulu tangkis Betul Dan di olahraga yang manapun Saya bilang Tapi kalau sudah urusannya angka Saya pikir saya cukup pinter Maka saya bilang Semuanya harus pakai angka Nah Sport Scientist itu memetakan itu Stamina dan sebagainya Dan dari situ kita punya upaya-upaya terukur Untuk meningkatkan itu Itu Sport Scientistnya In general itu persoalannya Jadi keynya itu adalah itu Thomas Ya Kalau dibilang sebagai istimewa sekali enggak Tetapi memang kami yang memberikan Perhatian betul dari awal ya Kita mencoba melakukan evaluasi beberapa hal Terhadap coaching proses Dan setelah Piala Sudirman Saya melihat ada beberapa yang perlu kita tambahkan Maka ketika kemudian dia bergeser ke Denmark Dari Finlandia ke Denmark Kami rapat Saya, Pak Alex, Pak Wolok, Pak Ali, Pak Fadil Khususnya saya, Pak Alek, dan Pak Fadil itu rapat Saya bilang Yang perlu diperkuat sekarang itu bukan atletnya Saya bilang Yang perlu diperluat sekarang itu coachnya Saya bilang Jadi maka coachnya kita kirim Kita kasih taman Secara khusus kita Si Irwan itu kita kirim ke sana Beliau yang kemudian menjadi penyambung Dan kita minta disitu memberikan Progres per beberapa jam Tiga sampai dengan lima jam mereka telepon Dari situ kita lihat bagaimana kondisi Dan sebagainya Kita kan juga dibantu sama Profesor Yohanes ya Yang kebetulan beliau adalah salah satu Ahli bahkan pakar ortopedi Saya pengen tahu gimana Kondisi teman-teman atlet Dan dari situ kita Formasi siapa yang mau diturunkan Kan manajemennya kayak manajemen perang jadinya Ini gimana kondisinya Ini siapa Seperti itu Gambarannya kurang lebih seperti itu Termasuk pilihan untuk menurunkan Rian Fajar Rian itu Itu dengan pertimbangan Itu agak mengejutkan sih Karena pada saat itu begini Pertama Fajar Rian tidak ada beban Kita sudah mempertimbangkan siapa yang akan jadi lawan Dan pada saat itu kondisi Walaupun bagus Kevin Marcus itu bagus Tapi mereka kan kondisinya agak cedera Pada saat itu Jadi kalau Tuhan kita buying time Posisinya kita buying time Jadi kita turunkan coach tambahan Mereka memberikan informasi kepada kita Dan ya itu gambarannya Alhamdulillah Seperti yang bisa kita saksikan bersama Tetapi Satu hal yang ingin kami tekankan adalah Kita di Khususnya di pengurus harian Saya Pak Alek Pak Fadil Pak Wolok Pak Ali Itu memang membuat keputusannya Itu kami gak punya kepentingan Pak Aleks Walaupun dia punya klub eksis Dia tidak mempertimbangkan yang itu Betul-betul kita lihat Apa yang Peluang apa yang paling kita miliki Itu supaya kita bisa merebut Thomas ini Karena harus ada strategi Siapa yang diturunkan Bagaimana caranya Dan Alhamdulillah itu berhasil kita Berhasil kita Berhasil kita lakukan Berhasil kita lakukan Tadi sempat disinggung soal Indonesia Badminton Festival Saya kira itu juga satu pencapaian yang cukup baik Dari BBSI Bisa menyelenggarakan tiga turnamen sekaligus Indonesia Master, Indonesia Open, BWF BWF Final Iya Final BWF Dan ini tuh terlaksana dengan lancar ya Padahal dilakukan di tengah pandemi kan ya Terus tentu saja dengan menggunakan sistem bubble system Dan protokol kesehatan yang sangat ketat Sangat ketat ya Dan terus kemudian Tetap memberikan ruang buat para penggemar Untuk berkomunikasi Untuk menyentuh idola mereka Dan itu semakin meneguhkan bahwa Kita bisa, kita mampu kan Indonesia mampu gitu kan Nah di luar itu Apakah ada hal lain yang bisa dipetik dari Indonesia Badminton Festival ini? Pertama sebenarnya pilihan ya Jadi pilihan ini Kenapa Bali? Jadi pembicaraan sama teman-teman Bagaimana kami tuh Istilah kami ini Pandangan ini kita sebut dengan Beyond Badminton Jadi bulu tangkis di Indonesia itu Bisa lebih dari sekedar olahraga Bisa lebih dari sekedar tontonan Dia bahkan menjadi seperti yang tadi Mas Hari sampaikan Alat pemersatu Tetapi kondisi kita sekarang itu Bukan cuma masalah Apa namanya Adanya resiko perpecahan Kita menghadapi COVID Dan kita lihat bagaimana Penyelenggaraan Badminton ini Juga bisa menjadi trigger Hidupnya kembali Daerah-daerah di Indonesia Yang tadinya sangat Mengandalkan pariwisata Untuk perekonomiannya Dan akhirnya kami melihat Bali Pertimbangannya beberapa hal Yang pertama adalah Bali itu secara protokol kesehatan 80% lebih sudah vaksin Dan tempat pelaksanaan kegiatan Di Nusa 2 itu sudah 100% Nah dengan demikian kami ini Ini memberikan sebuah pesan Bahwasannya kalau kemudian Protokol kesehatan itu dijaga Sebaik Bali Maka mereka dapat mendapatkan Manfaat ekonomi juga Penyelenggaraan event internasional Olahraga dan lain sebagainya Itu bagian yang pertama Kemudian yang kedua adalah Kompetisi Kalau Anda lihat bahwasannya Kompetisi itu begitu sengit Orang protes Tau kan di sana ada namanya Hokai Hokai itu adalah teknologi Untuk protes Itu kan protes selalu ada Tetapi kompetisi yang begitu ketat Itu tidak membuat hubungan Antar personal itu menjadi buruk Mereka bisa sangat dekat Secara personal Tetapi berkompetisi juga Dengan sangat ketat Sesuatu yang barangkali Menjadi pembelajaran di Indonesia Berbeda itu tidak harus Kemudian berpecah belah Kita bisa dekat secali Secara emosional Tapi pada saat yang sama Kita berkompetisi Kita berbeda Ya kan polanya kurang lebih seperti itu Ini kita ingin tunjukkan Jadi kita memang tunjukkan Bagaimana keakrapan para atlet Atlet Indonesia Atlet Thailand Betapa serunya Apa namanya Anderson disitu Mereka berkompetisi luar biasa Di lapangan Ngotot Jadi bukan hanya semangat Ngotot Tetapi di luar mereka sahabat Betul Itu kan kalau di kita itu Sedikit masalah aja bisa ribut nih Untuk urusan-urusan yang gak Nah ini yang ingin kami sampaikan Bahwa ini beyond badminton Bukan hanya bicara mengenai masalah ini Sebagai sebuah cabang olahraga prestasi Dan juga hiburan Tetapi ini lebih dari itu Ada banyak hal-hal Ada banyak lesson learning yang bisa diambil disini Anda ini muda sekali Katanya mau jadi pimpinan BPK ini Apa yang kemudian membuat Anda berani? Ah saya jawab Gutung itu mewakili generasi muda Perempuan Ibu katanya Oh bukan Anda ini bukan mewakili generasi muda Katanya kan Mewakili generasi muda itu Pak Abraham sama Dia 45-50 itu mewakili generasi muda Usia di atas 50 tahun itu matang Anda ini mewakili anak-anak? Anda ini Jawabannya saya masih ingat itu Dijawab itu kan Anda ini levelnya anak-anak Katanya gitu Sampai jumpa